Kabupaten Mempawah menggelar rapat paripurna pengucapan sumpah janji pimpinan dengan masa jabatan 2019-2024, Senin pagi. Terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Ria Mulyadi dari fraksi Partai Golkar. Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Sayuti dari fraksi Partai Demokrat, dan Darwis dari fraksi Partai Nasdem. Usai dilantik, saat diwawancarai, Ria Mulyadi menyampaikan, ucapan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan dari masyarakat kepada dirinya. Menurutnya, sebagaimana juga yang disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, bahwa legislatif dan eksekutif ibarat dua sisi mata uang yang harus bersinergi. Sehingga kedepannya diharapkan lahir peraturan-peraturan daerah yang pro kepada masyarakat. Alhamdulillah, tadi kita sudah dilantik. Seperti tadi, apakah tempat Wakil Gubernur antara eksekutif dan legislatif ini, sebaikan, bagaikan dua sisi mata uang yang halus, yang harus saling bersinergi. Dan mudah-mudahan, dengan kepimpin kami nanti, akan banyak membuat perda-perda yang lebih berpro kepada masyarakat. Ria Mulyadi juga berharap agar masyarakat tak segan untuk mengingatkan dan menegurnya ketika lalai atau melakukan kehilafan. Karena menurutnya ia juga manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan. Sehingga juga perlu peran aktif dari masyarakat. Dari Kabupaten Mempawah, Zenpon TV memberi tekan.